Pertama di Indonesia, Pemprov Bangkal Ritung melakukan uji coba pengguna kartu kendali atau full card untuk gas LPG 3 kg di Pangkal Pinang pada Jumat pagi. Hal itu dilakukan agar penyaluran gas LPG tepat sasaran, sehingga dapat menenggulangi terjadinya kelangkaan gas 3 kg di masyarakat. Wakil Gubernur Bangka Blitung, Abdul Fatah, melaunching uji coba penggunaan kartu kendali gas LPG di salah satu pangkalan gas di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung pada Jumat pagi. Penggunaan kartu kendali ini pihak Pemprov menggandeng Bank Rakyat Indonesia sebagaimana yang pernah dilakukan pada sistem kartu kendali pada bahan bakar minyak solar. Penggunaan kartu kendali gas LPG ini merupakan yang pertama di Indonesia. Ini diterapkan agar penyaluran gas melon tersebut tepat sasaran mengingat kelangkaan gas melon di masyarakat kerap kali terjadi. Pemprov Bangka Blitung saat ini tengah mendata penerima kartu tersebut penargetkan akhir bulan Februari ini full cut gas LPG dapat dibagikan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu yang berhak menerima gas bersubsidi. Dalam penggunaannya nanti, setiap rumah tangga akan mendapatkan satu kartu yang dapat digunakan tiga kali dalam satu bulan. Mengenalkan sistem, sistem pendistribusian yang kita lakukan adalah sistem kendali kartu melalui kartu kendali. Kartu kendali ini instrumennya, itu adalah perangkat lunaknya adalah disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Nah melalui Bank Rakyat Indonesia, mereka sudah menciptakan sistem dan kemudian sebagaimana yang telah kita lakukan melalui pendistribusian solar. Nah untuk hal itu ada tugas daripada pemerintah itu menyiapkan data. Data yang betul-betul aturan bagi para masyarakat yang berhak untuk menerima subsidi itu. Saya sudah katakan tadi kategori ini ada beberapa. Pertama adalah rumah tangga. Kedua adalah yang berkaitan dengan usaha mikro dan kemudian nelayan dalam segala tataran tertentu dan juga kemudian petani dan tataran tertentu. Sementara itu pihak agen penyuplai gas LPG ke tiap pangkalan mengaku tidak pernah terjadi kelangkaan karena setiap hari mereka selalu memenuhi permintaan hanya saja olah oknum tertentu yang terkadang membuat gas melon tersebut menjadi langka. Kadang-kadang yang menunggu lama itu menunggu lamanya itu kan penyicir. Sama-sama warga yang menunggu. Yang banyak masuk laporan itu juga penyicir juga. Jadi selama ini prakteknya sasaran. Diharapkan dengan sistem kartu kendali ini penyaluran gas LPG kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran. Warga di Himbau untuk melaporkan ke pihak berwajib jika di lingkungannya menemui indikasi kecurangan penggunaan gas LPG yang menyebabkan keberadaannya menjadi langka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainews, melaporkan.